Sanksi berat menanti The Citizens. Pengurangan poin sampai degradasi. Manchester City didakwa membuat banyak pelanggaran soal laporan keuangannya. City disebut tidak memberi informasi akurat soal laporan keuangannya di sembilan musim Premier League. Sejak 2009 hingga 2018, Liga menuding City gagal mencerminkan pandangan yang adil dan benar dalam urusan keuangan, khususnya soal pendapatannya. Beredar laporan Premier League menjatuhkan dakwaan kepada Manchester City atas dugaan pelanggaran laporan keuangan. Banyak pasal yang dilanggar City dalam investigasi. Sudah empat tahun dilakukan Premier League itu. Sanksi berat kemudian menanti raksasa Manchester itu. Hukuman pengurangan poin sampai degradasi bisa saja ditelan Manchester City. Juara bertahan Liga Inggris tersebut, seperti dilansir media-media Inggris, bisa mendapat sanksi berat. Ada anggapan Premier League takkan berani memberi sanksi kepada Manchester City. Man City harus menjawab tuduhan dan tuduhan ini. Tapi Liga Premier tidak punya nyali melakukannya. Soal xenofobia atau bermasalah soal model kepemilikan yang tidak disukai karena etnis atau persuasinya adalah omong kosong. Soal suntikan keuangan. Mereka telah menggunakan bisnis yang mereka miliki untuk secara artifisial menggelembungkan kesepakatan sponsor yang telah memberi mereka kesempatan untuk jatuh dalam batas-batas permainan keuangan yang adil. Ada banyak tuduhan di sini. Sampai jumpa di sini.